Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kamu suka baper atau temanmu yang suka baperan? Nah, jadi kalau kamu ketemu teman-teman yang suka baperan, apa yang harus kamu lakukan setelah yang satu ini? Jadi sebelum mengomentari temanmu itu baperan atau tidak, cek dulu dirimu apakah kamu baperan atau tidak. Nah, di Indonesia problemnya itu gini, kita ini kadang-kadang suka bercanda, bercandanya itu kelewatan. Kalau di negara barat, misalkan di negara maju, contoh kayak Amerika, Eropa, Eropa gak semua negara maju ya, tapi Eropa rata-rata negaranya jauh lebih maju lah dibanding Indonesia. Di Jepang, di Korea, atau yang terdekat negara tetangga kita Singapura, pantang sekali mengomentari fisik seseorang. Contoh, kamu gendut. Kalau di Indonesia, kamu gendut itu biasa ngomentari fisik. Wih, kamu kok gendut amat sekarang? Nah, itu kalau di negara maju gak boleh, komentar fisik itu gak boleh. Contoh, aduh kamu kok sekarang banyak keriput. Nah, itu gak boleh. Jadi, saya pernah punya sahabat ya, di Amerika, mereka itu bilang gini, kalian kalau di Indonesia itu biasa ya, komen masalah fisik itu ya. Saya ngomong, biasa banget orang sini, malah dijadiin bercandaan. It's not polite katanya, itu sangat tidak sopan bagi orang Amerika. Memang betul, karena ini culture, ini budaya. Jadi, kalau kita itu ngomentariin orang, kamu hitam, kamu gendut. Itu komentar fisik di sini itu udah biasa banget. Padahal itu termasuk harassment, atau termasuk penghinaan. Atau kalau di kalangan remaja itu bullying, itu termasuk kategori bullying. Padahal sebetulnya sangat tidak etis dan sangat tidak elok kalau kita itu mengomentari fisik seseorang. Jadi, kalau hari ini kamu dicap, kamu baperan, ya menurut saya pribadi, ya kita harus, kalau mungkin masih remaja, harus dibiasakan. Jadi, mulai dari sekarang, jangan spontanitas mengomentari masalah fisik seseorang. Contoh, udah lama gak ketemu. Aduh, lama gak jumpa. Kamu kok sekarang tambah tua ya? Enggak seperti itulah. Aduh, kok kamu sekarang muka muda peot kayak gini? Nah, itu gak baik. Jadi, sebisa mungkin, ucapkan kata-kata yang jangan menyinggung perasaan orang. Kalau misalkan kata-katamu itu menyinggung perasaan orang, maksudmu bercanda, tapi candaanmu gak lucu. Nah, itu menurut saya secara pribadi. Berarti, masalah etika tak tertulis atau hukum sosial ini, kita harus lebih paham. Bahwa di Indonesia itu kita kurang sensitif. Contoh, mengomentari warna kulit. Wih, kamu kok hitam amat sih? Seperti itu. Mungkin di Indonesia gak masalah. Dijandi di bahan candaan. Tetapi, gak pantas seperti itu. Kemudian, kenapa kok gigimu kuning semua? Padahal, itu menurut saya kurang etis. Jadi, mungkin kalau di Indonesia itu gak masalah. Tetapi, masa kamu maunya hidup itu mundur terus? Kamu mau hidup maju kan? Tuliskan di kolom komen. Kalau hidupmu mau maju, belajarlah hal-hal yang bersifat etis. Hal-hal yang bersifat elok. Hal-hal yang bersifat elegan. Nah, di channel Success Before 30, kita mengajarkan yang etis, elok, dan elegan. 3E. Wah, tulis itu di kolom komen. Jadi, dengan nonton channel ini, Anda akan lebih etis, Anda akan lebih elok, dan Anda akan lebih elegan. Oke? Bila suka, jangan lupa subscribe. Jangan lupa klik like sekarang juga. Dan share kepada teman-temanmu. Dan jangan lupa, always salam hebat luar biasa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.